Intro Bersami Momere menelan kekalahan saat bertanding melawan PS Malacca, laga terakhir. Keduanya di grup A babak penyisihan El Tari Memorial Cup 2022 lembata. PS Malacca yang belum pernah meraih kemenangan di penyisihan grup A tampil menyerang sejak menit awal. Naskar Manumeo julukan PS Malacca baru berhasil menciptakan gol pada menit ke-25 melalui kaki Matius Cahaman, pemain bernomor punggung 9. Matius berhasil memanfaatkan bola ribau saat terjadi kemelut di depan gawang Persami Momere. Yohanes Yoko pemain bernomor punggung 10 menggandakan keungkulan PS Malacca melalui syuting jarak jauh pada menit tambahan waktu babak pertama. 2-0 untuk PS Malacca hingga turun minum. Intro Pada babak kedua, Persami Momere memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui kaki sang Kapten Fandi, pemain bernomor punggung 14. Skor 2-1 bertahan hingga akhir laga. Intro Masami Momere yang sudah dipastikan lolos ke bawah ke-16 besar Liga 3 El Tari Memorial Cup 31 Lembata, bermain tidak sengotot seperti saat melakoni dua laga sebelumnya. Selain sudah dipastikan lolos ke babak ke-16 besar, Persami Momere menjadi juara grup A dan menjadi tim pertama yang lolos ke babak ke-16 besar. Sementara bagi PS Malacca, laga melawan Persami Momere merupakan laga yang krusial untuk membuka peluang lolos ke babak ke-16 besar Liga 3 El Tari Memorial Cup Lembata. Namun, nasib PS Malacca akan sangat ditentukan oleh laga Persepti Forest Timur versus Magara Timur yang akan bertanding sore ini pukul 14 sore waktu Indonesia Tegah di lapangan Pogres Lembata. Dengan kemenangan atas Persami Momere, PS Malacca mendapatkan tambahan 3 poin, sehingga raiian poin PS Malacca menjadi 4 poin. Malacca pada laga sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan persepti... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!